Kemudian aku sadar bahwa aku lebih cantik dari yang paling cantik sekalipun Aku juga sadar teman sekelas dan guru-guru memandangku dengan hormat karena aku anak pengelola sekolah Hak terbatas sebagai anak SMA hanya berlaku selama 3 tahun yang pendek 3 tahun itu seperti waktu yang ajaib, dilindungi oleh tempoh sekolah dan seragam Kau lulus, aku sudah tidak bisa lagi menjadi sosok yang spesial Sekalinya aku keluar dari suaka bernama sekolah puter ini, si Rajaib itu akan musnah Kenyataannya setahun sudah berlalu dengan cepat sejak aku masuk ke SMA yang tertinggal hanya 2 tahun Di dasaratiku muncullah sebuah ketakutan seperti pui Paling tidak aku ingin menjadi tokoh utama selama ada di sekolah ini Harus aku, harus aku yang paling percaya Saat itulah aku sadar, yang kurang dari salon adalah peran pembantu yang bisa menonjolkan keberadaanku Peran pembantu, orang itu harus dibilih dengan hati-hati Tokoh utama harus bisa menahan peran pembantu yang cantik dan memiliki potensi untuk menjadi tokoh utama Agar terus menjadi peran pembantu Karena itu, yang bisa menjadi peran pembantuku bukan sembarang orang Siapa kira-kira yang pantas untuk menjadi peran pembantuku? Orang yang kuat, cerdas, dan tentu saja harus cantik Saat itulah di otakku muncul bayangan seorang adik belas Takao Casio Dia jadi pusat perhatian tidak hanya dari sekolah, tapi juga dari dunia luar Sejak dia merebut pengargaan sebagai penulis pendatang baru Selain bakat, dia juga pemilik kulit yang lembut dan penampilannya segar Sampai-sampai setiap kali dia keluar dari kompleks sekolah, kamera, dan mix selalu disotorkan kepadanya Aku memutuskan untuk mendekati Takao Casio Kalau kau ingin menggerakkan orang sesuai dengan gendakmu, genggamlah rahasianya Terima kasih telah menonton!